Halo guys, balik lagi sama gue, Gin. Buat video kali ini, gue mau jelasin tentang cube yang baru ya, ebony cube. Apa sih bedanya ini tuh sama yang sebelumnya? Nah, jadi boss rush itu sama cube yang lama itu dihapus. Nah, digantinya itu sama si ebony cube. Kalau dari segi reward ya, kita dapet gemnya lebih sedikit. Dapet silvernya juga jauh lebih sedikit. Tapi perbedaannya nggak terlalu besar. Cuma di sini tuh yang bikin enaknya itu dari segi waktunya. Buat kelarian, ini contohnya gue lagi run ebony cube yang paling tinggi ya, minimal item level 1540. Nah, ini tuh cuma 5 menit beres. Dan reward yang didapet itu sama aja kayak kita ngelakuin boss rush sama cube. Kan kan kalau sebelumnya kita harus cube, dapet rewardnya cube. Kalau boss rush dapetnya gem. Nah, kalau di ebony cube ini kita dapet reward boss rush sama dapet reward cube. Dijadikan satu. Cuma dapetnya emang lebih dikit dari kalau kita ngelakuin yang cube sama boss rush zaman dulu. Tapi dari waktu itu tuh lebih hemat banget. Soalnya cuma 5 menit beres. Terus kalau dari rewardnya nih. Nanti gue coba kasih lihat di akhir run cube gue. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, ini kebetulan di stage terakhir dia itu gue dapet bonus stage gitu. Kalau di cube tuh yang warnanya emas. Jadi disini gue dapet gem tambahan. Gem tambahan sama apa lagi ya? Gue lupa-lupa ingat rewardnya. Nah, itu gue dapet gem sama lipstone. Lumayan tuh gue dapetnya. Dapet 20 lipstone sama gem level 3 5 biji. Nah, buat rewardnya sendiri tuh bisa kalian lihat di sebelah kanan. Itu kan ada kotak 6. Nah, itu tuh kita dapet gem level 3. Dapet 6 biji. Terus lipstone dapet 25. Terus dapet juga buat honing. Buat nambah sukses honing. Apa sih namanya? Gue lupa. Oh ya, solar. Solar protection yang gitu-gitu. Dan ini gue run cuma 4 menit 25 detik. Bener-bener hemat waktu banget. Terus, kalau yang buat weekly una itu jadi dihilangin. Sekarang cuma ada cube doang. Ada 3 weekly yang bisa kalian pilih yang satu dapet silver, satu dapet lipstone, satu lagi dapet honor shard. Nah, jadi reward yang gue dapet itu, kalau di total sama bonus chest itu gue dapet 30 lipstone, 11 gem level 3. Sama sisanya dapet solar. Oh ya, sama silver tuh. Silvernya dapet 111 ribu. Jadi kayak kita jalanin cube sama boss rush jadi satu. Udah, kayaknya itu aja. Untuk video kali ini. Thank you guys. See you next time. Bye.